Bocor halus pada bantu bles mobil atau motor Seringkali membuat kita kesal, apalagi bocor halus ini, sudah seperti menjadi langganan pada kendaraan yang kita gunakan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab bantu bles mobil atau motor teman-teman sering mengalami bocor halus. Yang pertama, pentil ban bocor Kalau usia bantu bles teman-teman masih relatif baru pakai. Tapi sering bocor halus, sumber masalahnya, bisa saja dari pentil yang bocor karena kendor. Pentil yang bocor, menyebabkan angin, dari dalam ban keluar perlahan sampai akhirnya habis. Yang kedua, sambungan ban dan pelek bocor Kebocoran sambungan bantu bles dengan pelek roda, dapat pula timbul akibat pelek yang penyok. Oleh karena itu, disarankan agar tidak mengemudi secara agresif, apalagi kalau jalanan tidak baik atau rusak. Dan yang terakhir, tapak ban sudah aus atau botak. Biasanya hal ini terjadi, kalau ban yang dipakai sudah berumur, hingga permukaan ban menjadi tipis. Ingat-ingat berapa usia ban tubeless, yang kerap bocor halus. Jika alasan ini yang terjadi, tidak ada cara lain kecuali membeli ban baru. Demikian 3 hal penyebab utama ban mobil atau motor, yang teman-teman pakai mengalami bocor halus. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa, subscribe channel ini, sebagai bentuk dukungan kalian, kepada pemilik channel ini, untuk tetap semangat memberi info-info menarik seputar otomotif. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!